hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan mereview yaitu lipstick purbasari matte versus lipstick purbasari metallic matte Oke akan aku buka ya kotaknya jadi yang pertama yang lipstick purbasari matte dulu jadi dia itu ada dua gitu kan nah ini akan aku buka kotaknya jadi dia seperti ini yang limited edition ya produknya jadi ini yang yang biasa ini akan aku buka jadi dia seperti ini ya ini itu lipsticknya sudah lama ya sekitar tahun 2016 gitu tapi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakannya ya Oke jadi dia itu beda antara yang lipstick purbasari dari matte ini yang limited edition ini yang biasa aja ya Oke selanjutnya aku akan buka yang lipstick purbasari metallic matte jadi dia Tara jadi dia itu untuk kemasan lipsticknya dia sama seperti ini ya kemasan warnanya gold gitu dia ada mengkilap ya Nah dia mengkilap jadi dia itu sama seperti lipstick purbasari matte yang limited edition ya oke sekarang pertama akan aku review yang lipstick purbasari yang jenisnya ini ya lipstick purbasari matte jadi yang metallic aku taruh dulu ini yang akan aku review yang pertama pertama itu yang virus oke akan aku swos di tangan aku kalian bisa lihat nih warnanya seperti ini oke akan aku coba di bibir aku sebelumnya aku hapus dulu ya untuk lipstick yang set ini sedang aku gunakan ini aku sudah tanpa menggunakan lipstick ya oke langsung aku buka yang virus tadi yang nomor 83 tiga 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 Terima kasih telah menonton! Ini yang lipstick Purbasari Matte Pyrrhus tadi, yang nomor 83, ini sudah aku hapus ya. Jadi kemudian aku akan mencoba swatch warna yang lipstick Purbasari yang nomor 81, Diamond. Ini yang kemasannya Special Edition, oke, ini. Dia warnanya lebih nude gitu ya, dibandingkan yang Pyrrhus ini, yang 83, oke. Nih, akan aku coba di bibir aku. Jadi aku pernah membuat tutorial makeup yang eyeshadow-nya menggunakan produk lipstick Purbasari yang matte ini, yang setnya 81, Diamond. Dan aku mix dengan lipstick Purbasari yang metallic matte yang akan aku review selanjutnya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana tutorial makeup aku menggunakan lipstick ini ya, untuk eyeshadow-nya, kalian dapat klik di atas. Atau link-nya aku tulis di description box di bawah. Oke, langsung saja ya. Ini akan aku coba ke bibir aku. Terima kasih telah menonton! Dari segi warna, yang Pyrrhus dan yang Diamond ini, dia yang Pyrrhus itu warnanya ada keungu-unguan gitu, tapi nggak ungu banget gitu, nggak juga ya warnanya ya. Dia cantik banget warnanya. Ini cocok digunakan untuk makeup sehari-hari ke kantor. Ini kalau menurut aku cocok ya. Nah, sedangkan untuk yang Diamond atau yang setnya 81, ini dia warnanya lebih, lebih nude ya. Warnanya agak nude gitu. Jadi dia ini juga cocok digunakan untuk makeup yang hasilnya natural. Ini juga bagus sih kalau digunakan untuk anak remaja ya, kalau menurut aku ya. Nah, ini warnanya dari dua lipstick ini. Dia cocok untuk kulit yang sawo matang dan kulit putih juga cocok ya. Oke, untuk lipstick yang Purbasari Matte ini, dia ringan di bibir, nggak membuat bibir pecah-pecah. Dan dia juga figmented ya. Jadi dia dapat menutupi warna bibir yang hitam. Kekurangannya dari lipstick Purbasari yang matte ini, dia gampang kudar gitu ya. Jadi dia transfer juga apabila kita minum atau makan. Ya, wajar saja ya. Harganya juga kalau menurut aku sih murah ya. Nah, selain dia transfer juga, dia mudah patah. Ini aku kema dulu itu ya, baru beli, itu dia sudah patah. Nih, ini aku sambung. Jadi dia itu mudah patah gitu untuk produknya. Selain itu, dia juga ini ya, ini, kedengaran nggak ya? Nih, kedengaran nggak ya? Cuman kan karena dia ringan di bibir dan nggak membuat bibir kering serta figmented, itu yang membuat aku sering menggunakan lipstick ini ya untuk sehari-hari. Selanjutnya, aku akan menswatch lipstick yang ini. Ini yang lipstick Purbasari Metallic Matte tadi. Jadi di sini yang aku punya nomornya 75. Ya, 75 dia Goldstone. Oke, ini aku hapus dulu ya, lipstick aku yang sekarang aku gunakan. Ini aku sudah tanpa menggunakan lipstick apapun. Selanjutnya, kemudian aku buka dulu untuk produknya. Jadi aku swatch di tangan aku. Oh ya, sebelah sini ya. Ini yang udah patah gitu. Jadi aku takut kalau patah ya. Nah, ini... Ini yang Purbasari 75 Goldstone. Yang metallic ya. Oke, ini akan aku coba di bibir aku. Ini lipstick metallic matte Purbasari ya. Jadi dia itu warnanya bold gitu. Jadi dia bedanya sama lipstick yang Purbasari Matte tadi. Dia ada metallicnya. Jadi dia itu kalau menurut aku sih ringan juga di bibir. Dan ini tidak membuat bibir kering. Karena beberapa kali sudah aku gunakan untuk ke kantor. Selain itu, untuk kekurangannya dia juga sama seperti yang matte tadi ya. Dia tidak terlalu tahan lama gitu. Dia mudah transfer juga saat kita makan atau minum. Tetapi dia juga pigmented. Dan kalau lipstick ini, dia terlihat makeup kita itu kesannya tidak natural ya. Dari segi harga, untuk lipstick yang Purbasari metallic matte ini dia harganya 42 ribu. Dan untuk lipstick Purbasari yang matte ini dia harganya 32 ribu. Itu harga di konternya ya. Terkadang ada diskon gitu. Jadi dia harganya kalau menurut aku murah ya. Menurut aku, kalau kalian ingin menggunakan lipstick yang tampilannya natural, aku rekomendasikan lipstick Purbasari yang matte. Dan terutama ya untuk warna yang 81. Dia itu warnanya nude. Nah, bagi kalian yang ingin tampilan makeupnya, lipsticknya bold atau glamour gitu, aku rekomendasikan yang produk Purbasari metallic matte lipstick ini. Bagi kalian yang sudah menonton video aku, tinggalkan jejak kalian dengan cara klik like, komen di bawah, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalian juga dapat menonton video aku yang lainnya ada di sebelah sini. Kalian bisa klik ya. Bagi kalian yang belum subscribe atau belum mendukung channel aku, kalian dapat mendukung channel aku dengan cara subscribe, klik kota aku yang berbentuk bulat di bawah ini. Bagi kalian yang sudah subscribe channel aku, dan sudah mendukung aku, aku ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.